siap aku siap Pak Burhan belum ada Pak Hai sudah Alhamdulillah yuk kepandungan Mas apa bagus-bagus rancak balak iya aku lihat sehat juga kayaknya banyak 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 banyo dimana ini mas kok kayaknya raksasa gini ini kami sedang ada di pabrik ban di sekitar Jakarta ini saja ini ban cuma bantrek ini ini bantrek tetapi karena gede ya bisa jadi truk yang besar itu ya bantrek kalau ban motorku baru kecil ban motor iya kayak apa gede sekali loban pesawat suaranya mbak jadi kurang maju ya terlalu kecil ya maju dikit maju dikit ya aku kalau naik pesawat nggak pernah ngeliat pegang ban sih jadi juga nggak tahu sebetulnya banyak kayak apa gitu ya temen yang ngurusin soal ban boleh saya ya ya pernah kita ada temen yang suka ngurusin ban coba ditelepon deh ditelepon diajak sini ya saya telepon klik ini udah nyabung nih halo pulis masuk eh oh iya pulis betul pulis halo pulis apa kabar pulis ini dibawah saya nih gimana caranya sudah ini di belakangnya pulis juga ada pabrik ban ya ini jadi lagi jadi juragan ban oh iya bagus sekali pulis gimana Mbak Dini tanya apa itu enaknya pada pulis ini ngomong-ngomong nih pulis pulis nih selama ini saya taunya itu soal berkutap masalah ban pesawat ban pesawat kok di apa di otak atik sama seorang wanita wah wonder woman banget boleh nggak berkutap masalah apa sih Allah iya ya ceritanya panjang budini ya disini ya oke jadi awalnya tahun 2015 saya tuh menemani Kepala BPPP diundang Menteri Perdagangan nah pada saat itu Menteri Perdagangan menyebutkan jadi disamping Kepala BPPP juga mengundang Menteri PU PR Menteri Perindustrian Menteri Perhubungan Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian jadi Menteri Perdagangan bilang aduh ini harga karet lima tahun terakhir turun terus berhasil di pasar dunia jadi ternyata Indonesia itu penghasil karet alam nomor dua di dunia namun hanya 15% yang diproduksi menjadi ban mobil dan truk dan sebagainya 85% nya masih di ekspor ke luar negeri budini masih dalam bahan mentah oleh karena itu jadi jadi dia apa namanya Menteri Perdagangan menyebutkan kalau bisa Mbok apa namanya di diolah aja di dalam negeri diproduksi menjadi barang yang bermanfaat betul 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 daripada jadi karet gelang ya daripada daripada jadi karet gelang lebih bagus jadi ban lanjut 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 ini tolong saya dikos kan budini ada yang minta dikos tuh budini siapa Pak Burhan ya bagus bagus jadi oleh karena itu kemudian kita berpikir untuk jadi Pak Pak Wanda waktu itu Menteri Perhubungan juga menyebutkan bahwa ban pesawat itu masih 100% impor gitu jadi kita punya ide untuk membuat ban pesawat nah awalnya karena suruh mempercepat suruh cepat wah gimana ini jadi saya datengin itu kantor representasi miselin yang di Jakarta saya ajak maksud saya saya diskusi mau nggak bikin pabrik disini karena pakai karet alam Indonesia nggak mau karena sudah punya pabrik di Thailand kamu aja kirim ke Thailand wah nggak berhasil nih berarti kan karet alam Indonesia nggak bisa diserap gitu iya 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 akhirnya saya mencoba ya udah Pak saya bilang sama Pak Kepala kasih saya dana saya mau bikin ban pesawat saya coba bikin ban pesawat sendiri maksud saya Indonesia gitu akhirnya saya beli kami membeli ban Boeing 737 karena apa karena pesawat Boeing itu ternyata di Indonesia populasinya paling banyak ada 200 unit se-Indonesia ini merknya apa merknya ban merk ban itu ada miselin ada goodgear ada bigtone ada dunlop juga dunlop juga ada jadi miselin goodgear dan dunlop itu diproduksinya ada di Thailand sama di China kalau Brickton di Hongkong Pak jadi akhirnya garuda airline lainnya tuh harus mengimport dan kemudian bolak-balik gitu karena harus di retrack kembali begitu iya 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 wah itu nggak ada bantu bles ya Bu bantu bles itu Bu bantu bles bantu bles kalau yang besar-besar itu bles kalau yang pesawat kecil itu kadang-kadang kadang kadang berapa tahun ibu sudah berkecimpung di sini Bu berapa tahun tahun 2015 nah jadi kami membeli mulanya kita beli ban ban Boeing harganya mahal lho Bu itu 35 juta sampai 40 jadi kita potong kita buka apa itu di dalamnya oh dipelajari dipelajari terus dianalisa isinya apa ternyata kandungan yang paling banyak itu karet alam oh ya ya 80% jadi kalau ban mobil ban truck dan itu cuma 30% kalau ban pesawat itu sampai 80% jadi potensi besar untuk menyerah karet alam Indonesia kenapa Bu enggak itu ada yang tanya dari orang lain jadi akhirnya kita mengolah itu dibuka terus kita mengolah kembali membuat formula jadi campuran antara karet alam karet sintetik sama bumbu-bumbunya ada banyak ya ada kayak kayak carbon black kayak belerang ada macam-macam tapi semua itu ada di Indonesia sebagian besar ada di Indonesia terutama yang karet alamnya ini kandungannya 80% mayoritas ya mayoritas jadi oleh karena itu potensi yang terbesar gitu jadi kita membuat formula lagi terus kita ulang kita datangin pabrik ban di Bandung pabrik ban vulkanisir saya bilang saya numpang ya ditolong bikin gitu kan pakai alatnya dia Pak karena kalau industri kan alatnya besar-besar nah jadi kami cari ban bekas punya Garuda Garuda nggak mau ngasih ban karena mahal ya Pak ya tadi 40 juta jadi saya nyari di tempat sampahnya Garuda Pak dapat terus dibikin prototipnya di industri tersebut gitu Pak oh iya 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 jadi akhir akhir 2016 jadilah prototip itu tetapi prototip itu tidak bisa langsung dikomersialkan karena harus mendapatkan sertifikasi dari otoriti yaitu DKPPU Kemenhuk harus jadilah sertifikat dulu ya Bu ya sertifikat halal ya karena tesnya cukup berat Bu jadi ada tes uji statik sama uji dinamik gitu nah jadi kalau uji statik itu dimasukin ke dalam suatu chamber temperaturnya itu minus 40 jadi kalau pesawat itu di atas itu temperaturnya dingin sekali ya Bu tapi kalau pas landing panas 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 temperaturnya di dua ada temperatur panasnya sampai plus 72 nah ketika itu disimpan di dalam chamber selama 24 jam setelah itu dikeluarkan kita uji maksudnya kita ukur dimensinya nggak boleh berubah Bu kalau berubah berarti karetnya nggak bagus gitu ya nah itu masih uji statik baru uji dinamik uji dinamik itu yang berat uji take off iya nah uji take off ini kalau untuk pesawat Boeing kecepatannya 350 km per jam nah ini yang berat dimana harus mencapai selama 350 km per jam itu dalam waktu kurang dari 1 menit ya berarti kan ya mesinnya harus besar iya ya Indonesia tidak punya Bu iya jadi harus dikirim ya harus dikirim jadi akhirnya saya turunkan tahun 2017 membuat yang kecil dulu yang twin author atau N219 nah sekarang ini kami lagi mau maju sertifikasi ulang karena tahun 2018 kami maju sertifikasi dan terakhir itu uji uji dinamik tahun 2020 di Cina karena alatnya kita belum punya nah itu ujinya harus bisa take off itu tadi 50 kali iya iya waduh ini waktunya kayaknya sangat iya iya Bu Liss sementara itu Bu Liss saya dengar kira-kira 1 tahun mendatang ini download mau buka di Cikarang betul Bu Liss? betul memang dia bilang kan ya itu tadi awalnya kan saya mencoba mendekati miselin kan dia pikir alah lu bisa apa saya punya pabrik kamu aja kirim ke sana gitu sekarang setelah mendengar bahwa kita bisa bikin ban pesawat walaupun belum lulus uji sertifikasi mereka mulai mau gitu oh iya masih ragu-ragu juga memang ada mitranya juga ya saya nggak tahu nah jadi kita memang kalau bisa ya kalau download berarti bikin disini berarti pakai lisensi Pak iya iya tapi nggak jadi kalau dia menggandeng PT rubberman Indonesia juga ya yang sudah punya sepuluh pabrik nggak tiga sepuluh Pak dia punya 32 pabrik Tuhan Isir di seluruh Indonesia iya iya saya kenal sama orangnya Pak Hari Ong namanya oh iya dia juga dia juga kaget lihat saya karena pernah ketemu di pameran gitu dia bilang saya lagi lihat-lihat cari karbon black gitu terus dia lihat ibu bikin apa saya bikin bikin bahan pesawat dia bingung ibu-ibu ini bikin bahan pesawat bisa donat kali tapi saya dengar saya dengar download mau bikin vulkanisir dulu ya yang baru masih mau datang tapi masih ditunda gitu saya dengar dari Pak Hari Ong saya nggak tahu juga jadi Insya Allah Pak ya kalau dia mau kerjasama tapi ya maksud saya kalau yang bikinan kita berarti 100% Indonesia kalau sampai dia berarti lisensi pakai teknologi dia enggak masih kita balapan kalau kita duluan ya tapi dia katanya sekarang ini ya mudah-mudahan segera saja karena bisa menyerap tenaga kerja Indonesia banyak dan bisa menambah tukang tambal ban di pinggir-pinggir jalan itu itu kita kita bisa buka kita bisa buka tambal ban itu ya ya oke terima kasih Bule sudah bisa kita berikan informasi mengenai ban pesawat semoga apa yang kita dapatkan dari bulis pada pagi hari ini bisa memberikan satu wacana baru buat kita dapetin ya ilmunya ya Bu terima kasih sama-sama Bu nah ini ada gambar sedikit itu segitu besarnya ban itu dibanding dengan tubuh bulis iya betul luar biasa bulis ya kami airbus airbus 330 itu diameternya hampir sekitar satu setengah meter ya ya sementara bulis tingginya 1,6 mungkin ya kira-kira ini lebih sedikit dari 1,6 jadi kira 1,5 betul sama saya sama tinggi itu airbus ya ya betul terima kasih itu bagus sekali teman-teman biasa bulis jangan kapok ya bulis jadi bintang kami terima kasih bulis terima kasih oke mas sudah telat mas mari kita mulai hajai ya pagi hari ini tapi padat sekali tadi terima kasih oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan karunia Allah yang luar biasa sehat ceria dan luar biasa bahagianya ya mari kita akan mulai untuk berlatihan BEP secara virtual pada acara kita pagi hari ini dimulai dengan ya saya doa kedua tata tertib ketiga Mars BEP keempat siapa pemandu hari ini kelima yel-yel dulu mbak oh iya kelima siapa habis Mars yel-yel terus pemandu terus refresh dan ditutup setelah kita melakukan latihan 30 seri ada doa dan foto bersama baiklah untuk menyingkat waktu karena kita tadi sudah telat kita akan mulai dengan berdoa mas monggo monggo mbak dini aja dulu saya aja siap oke mari kita doakan yang pertama untuk penemu bio energy power Bapak hari jangga berkat ilmunya lah kita bisa menjadi lebih sehat meningkat derajat kesehatan kita imun kita kalau kita berlatih terus terima kasih kepada Haji A dan semoga apa yang sudah diwaruskan menjadi amal jariah beliau disana amin ya rabbal alamin berikutnya kita doakan juga kepada teman kita yang pada hari ini tidak bisa ikut semoga kalau pun sakit cepat disembuhkan kalau pun ada masalah cepat diurekan amin ya rabbal alamin oke kepada juga yang sudah mendahului kita semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin untuk kita semua pada pagi hari ini juga diberikan kesehatan yang prima acaranya lancar ya dan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai amin ya rabbal alamin saya harus terus begini terus Pak karena puasa oke setelah kita berdoa kita langsung seperti biasa membacakan tata tertib baik baik terima kasih Mbak Dini saya bacakan nanti gantian ya ya tata tertib latihan bersama kita yang secara virtual ini sudah kita lakukan yaitu kami menonaktifkan mikrofon atau meng-mute semua peserta supaya kita bisa konsentrasi dan jangan lupa pada para pemandu begitu akan mulai di-unmute masing-masing untuk bisa memberi komandu setelah selesai di-mute lagi juga pemandu yang pertama jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu ya siapa tadi itu Mbak Dini ya ya juga pemandu terakhir itu mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup dan yang selanjutnya sebaiknya memandu dengan ritme yang standar standar minimum ya jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda terakhir para pemandu yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan tugasnya diambil alih oleh pemandu yang sebelumnya ya kecuali pemandu yang pertama kalau ada beralangan maka pemandu kedua yang menggantikannya itu semua akan diatur oleh kohos yang segera tugas untuk spotlight dan suara selanjutnya Mbak Dini silahkan seluruh peserta ya untuk seluruh peserta saat jalannya latihan mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala untuk yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan speakernya ya siap oke sekarang kan kok jadi muncul whatsapp ya pak burhan pak burhan pak burhan nah lagi nah lagi ya gak apa-apa sedang berlatih membuka whatsapp yang sudah online dengan laptopnya kelihatannya ya betul sekarang lanjut kita menyanyikan mars BEP pak agus di klik kiri bawah panah pak agus iya betul 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 yang berkosipin berkosipin berlari hampir yang 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 berkosipin 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 ak dan berkosipin berkosipin darjada lain lalu di belakor berkosipin sebelum cza men ketiga guz 18 lalu lalu Mati 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 Setia 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 Suaranya kencang sekali sempat terdengar dari sini Mari kita langsung yell-yell tolong dibuka semua mic-nya Dan kita berteriak sekencangnya ya Biar bangun atas bawah juga Oke Salam sehat tiga kali BE persehat Bugar produktif bahagia luar biasa Salam sehat Salam sehat Salam sehat Salam sehat Salam sehat Salam sehat Sehat Salam 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 sehat Yes 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 Sekarang siapa yang memandu pada latihan pagi hari ini 12 April 2022 latihan ke 638 Yes Pertama akan dibuka oleh Ibu Asneli Devita Tentunya kita tunggu refreshnya Pemanasannya sangat luar biasa Dari Rumah Sehat Pokel 1 Kedua Bapak Heri Purnomo Ini juga Cowok satu-satunya Di Pokel 7 Ini Pak Fardy juga cowok Bukan Pak Kalau di acara di Pokel 7 itu Beliau paling ganteng Oh yang di sana Ya betul Ketiga Ibu Rini Utami Dari Rumah Sehat Pokel 8 Lanjut Mas Ya Yang keempat Pak Suk Fardy Yang dengan bersilanya Dari Rumah Sehat Sehati Yang kelima adalah Ibu Dini Bakhtiari Ya yang jualan ban itu Dari Rumah Sehat Pokel 9 Yang terakhir adalah Ibu Romlah Hamir Dari Pokel 2 Ya Terima kasih itu pemandunya Kalau co-hostnya Siapa Budini Ya co-hostnya kita berdua Terus ditambah Mas Agus Ibu Sheni Bapak Pratomo Pak Burhan Nah luar biasa Kita punya co-host yang kompak Co-host kerjasama Terima kasih Ya Terima kasih semuanya Mari kita lanjut dengan refresh dari Hagia Gak apa-apa langsung aja terus Sudah Pak Agus Sudah ya Pak Ya Sudah ya Pak Sudah seperti Sudah ya belum di Play Sudah 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 atasnya yaitu yaitu betul bagus ya play ya satu lagi ya lo nggak bisa dibesari ya nggak apa-apa itu aja ya Terima kasih. 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 geser puting tarik belakang uang 5-2 tunduk jauh 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 wilkening geser perut geser puting tarik belakang uang 5-3 tarik tangan kaku di depan lentur ke atas kepala perut hidung perut jagung geser perut geser puting tarik belakang uang ke atas atur nafas 3 kali tarik buang tarik buang tarik buang tarik terima kasih lanjut lanjut cuma seri yang kedua siap satu-satu tarik geser puting geser puting tarik belakang dua satu-satu menurut jauh tarik tangan kaku di depan tangan kaku di depan Tentur di atas kepala Terus Hidung Terus Daku Ecek perut Ecek putih Tarik belakang Kuat atas Dua satu Tarik Ecek perut Ecek putih Tarik belakang Tua Tua dua nunggu jauh Tarik Jadil kuning Ecek putih Ecek putih Tarik Tua 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 Tidak Tarik Anak Tantuk di depan Selur di atas kepala Perut Hidung Perut Tidak 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 Ecek perut Tidak Tidak Tarik Belakang Tua ke atas Tiga satu Tarik Ecek putih Ecek putih Ecek putih Tarik Tarik Pasang Tidak 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 Becah guding, tarik ke belakang, dua, tiga, tiga, tarik, tangan kacu di depan, putur di atas malam, perut, kunjung, perut, dagu, besek perut, besek keting, tarik ke belakang, buang ke atas, empat satu, tarik, efek perut, efek keting, tarik ke tangan kacu di depan, empat dua, tarik, tarik, efek perut, efek keting, tarik ke belakang, dua, empat tiga, tarik, tangan kacu di depan, putur di atas malam, teper, tarik, tangan kacu di depan, tatu kait k сек keting, tarik ke tangan kacu di depan, tangan kac la careng, tem след, lima, yan prohibi depan, tun intraaa kukara sa ilapisyon tiga du 책 ket nara kar, lima satu tarik esek perut esek ting tarik belakang dua lima dua luduk jauh tarik jawel keting esek perut esek putih tarik belakang dua lima tiga tarik tangan kaku di depan bentur di atas kepala turun 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 takut esek putih esek putih tarik belakang tuang ke atas dapat tiga kali tarik tuang tarik tuang tarik tuang tarik tuang terima kasih lima seri ketiga kaku tarik kesek putih tarik 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 tiga tiga pasu dua turun tiga tarik jangka kesek putih tiga tarik 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, Peruk Terus Sekitar peruk Sekitar peruk Tarik alasan Dua, satu Dua, satu Tarik Sekitar peruk Dasar putih Wari kata-kata Dua Dua-dua Dua-dua Dua Dua Tari Anggir kata-kata Dua 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 Selamat menikmati. 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 Sampai 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih amin mohon maaf kalau ada sesuatu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati 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 di internal selamat menikmati makanan menikmati 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 terima kasih selamat menikmati menikmati sebagai aktif menikmati 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 refresh, tapi kalau ada yang bertestimoni, mohon silakan karena testimoni itu walaupun sekarang medis, pokoknya itu tidak bisa digunakan sebagai patokan namun seperti kita mendengar minggu yang lalu, dua minggu yang lalu ke minggu yang lalu dan ternyata bahwa secara medis dapat dipahami dan dapat didukung bahwa ternyata BEP itu sedemikian rupa sehingga yang Pak Dr. Rosman gak pernah cerita ternyata setelah bahwa ternyata setelah BEP itu ternyata derajat kesehatannya sangat signifikan peningkatannya sehingga beliau sendiri juga akan bergabung walaupun masih kelasnya kelas akan ya ini paling tidak sudah ada niat dan tentunya kalau apalagi bulan menjelang bulan puasa itu kalau niat sudah dipasang itu sudah mulai dicatat lagi jadi dengan itu tidak berkelebihan lagi silakan untuk bosan saya selalu menghancurkan mari kita terus ber-MUKP dan ber-MUKP serta ber-MUKP baik ada gak yang ingin bertestimoni hari ini dulu saya janji akan diwajibkan namun banyak yang gak usah wajib lah ya sutari lah aja tapi karena karena memang dokter Usman sangat sangat mendampakkan testimoni semakin banyak semakin bagus dan ini gak singkat aja satu halaman pendek setengah halaman juga gak apa-apa sebelum ikut BIP seperti ini setelah ikut BIP seperti ini kira-kira lagi kalau didukung oleh hasil laboratorium sangat kita harap baik sedikit Pak tambah sedikit Pak saya mau gak silahkan saya tadi dengan uraian Bu Dewi tadi agak tertelik sekali itu saya lihat kataan ngomongnya bagus sekali mengingatkan saya 50 tahun yang lalu guru SMA saya ngajar bahasa Indonesia seperti Bu Dewi mengajarkan BIP tadi itu jadi cantik sekali bagus sekali jadi memang tataan-tataan begitu walaupun singkat tapi bagus terima kasih Bu Dewi sama-sama Pak Bet langsung saya langsung tempat duduk saya ikut bergetar baik terima kasih Pak saya kira kita saling mengingatkan namanya refresh itu diulang-ulang gak apa-apa dan jujurnya kami berdua ini juga auto-kritik kita juga masih ternyata masih kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita sadari karena sudah dianggap terbiasa itu ternyata kalau diatas kepala ternyata tidak diatas kepala itu kita sangat merasa bahwa sudah diatas kepala tapi begitu kita sekali-sekali secara spontan kita lihat di cermin atau di layar laptop itu ternyata enggak dan itu sangat manusiawi karena mungkin usia jadi kita makanya untuk mengoreksi kita itu memang jadi pengamat itu paling mudah jadi saya mohon maaf kalau secara spontan saya selalu jadi kokos itu spontan saya mengambil teman-teman yang mungkin satu sama lain tidak perlu tahu jadi sering saya mengambil dan saya kirik kepada yang bersama-sama cuma tadi waktu Pak Harry hitung uang itu enggak sempat saya rekam yang yang aneh-aneh itu saya rekam dan saya sampaikan yang bersangkutan tapi hanya yang bersangkutan yang bau jadi oleh karena itu dengan cara begitu rasanya lebih lebih nyaman jadi memang karena tadi sudah dikomentari Bu Budini mungkin perlu ada kesesama antara pemandu dan petugas outspot ya aneh spotlight kalau pemandu itu mestinya kode etiknya kode etik kesepakatannya itu mestinya kalau jadi pemandu seyogianya sejak awal sampai akhir jangan melakukan kegiatan kecuali kegiatan sebagai pemandu karena secara spontan karena-karena si petugas spotlight itu juga tidak berkelebihan ingin menampilkan para pemandu sehingga pemandu harus siap untuk di spotlight karena apa karena ini direkam dan kemudian disebaruaskan ke seluruh nusantara tapi di sisi lain mungkin tidak usah saling menyalahkan tapi perlu ada kerjasama kalau pas kebetulan si petugas spotlight itu perlu dicek dulu yang mau di spotlight itu siap enggak kalau kira-kira tidak siap seperti tadi sedang hitung uang ya enggak usah di spotlight kira-kira gitu saya kira itu saja hari ini demikian saya kira sudah dijawil-jawil karena ada yang ada jangkla yang sudah terikat yaitu data harusan kalau tidak ada yang ingin dibincangkan lebih lanjut terima kasih dan kepada Pak Pet ya sudah kami serahkan nasib kita semua ini kepada Pak Pet baik Pak terima kasih Pak penjelasannya panjang lembar bagus sekali kita tutup acara kita pagi hari ini satu lima empat tiga dua satu assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam selamat pagi sampai jumpa lagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi